tadaaa google ads gak lama kok gak pake berjam berjam 10 menit halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel gue di channel Ivan Sandroy oke guys sebelumnya gue udah kasih ya kasih info cara cepat untuk mendapatkan tadaaa google ads ya amplop untuk google ads ya ternyata ternyata disaat lo sudah mendapatkan ini ya perjuangan kita ini belum selesai bro perjuangan kita belum selesai kenapa dibelanya penggunaan untuk google ads atau dalam artian ya amplop ini sendiri ini adalah verifikasi alamat nah cara jemputnya gue udah kasih tau kemarin kan ya ternyata butuh waktunya memang sekitar 4 minggu kurang itu gue harus menghubungi atau dalam artian datang ke kantor pos utama ya kantor pos utama cabang lo ya cabang lo ya cabang untuk area lo lo datangkan ya tanyakan ya pak google adsense saya sudah ada belum atau bu customer service nya aja ya gak usah ke bagian ini loh gak usah ke bagian khusus untuk bagian pengiriman paketnya lo lo cukup datang ke customer service makanya lo harus datang jangan ke kantor pos terdekat ataupun cabang terdekat ya kalau masanya bagian untuk pengiriman ya itu mereka biasanya gak tau untuk masalah ini ya lo harus datang ke kantor pos utama cabang area lo ya ini khusus ya kantornya besar kok biasanya di area lo ada di bekasi juga ada karena kebetulan gue di bekasi jadi lo datang ke sana baru bisa lo tanyakan dan mereka paham customer service gue tanyakan apa gue kasih tambah lo ya yang lo datangkan itu adalah customer service nya ya 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 sudah subscribe atau belum nih ya jangan lupa subscribe nya like komen nya loncengnya di tweet kan ya udah ya udah oke nah selanjutnya lagi karena kita sudah mendapatkan ini juga gue jemput kan kemarin gue udah kasih tau ini gue jemput ya bukan jemput damar tingkat ini loh gue jemput di belanya datang ke sana kantor pos untuk nanyakan ini dan ternyata belum ada ya pengirimannya masih agak delay belum nyampe ke kantor pos utama kantor pos cabang utama ya 3 minggu loh belum nyampe tapi alhamdulillah ya pelayanan dari kantor pos itu sendiri bagus nice bagus banget kok ya jadi kalau misalnya bagi teman-teman semua yang telah mendapatkan mungkin pelayanan kurang enak kalau ini gue gak tau sih versi enak lo itu seperti apa gue gak tau gitu loh tapi kalau bagi gue versi versi dalam artinya profesionalitas kerja mereka seperti itu dan selama ini gue mendapatkan ya alhamdulillah ya kan jadi gue pas datang ke sana ketemu customer service itu gue lengkap banget dikasihnya bro lengkapnya satu gue tadi ditanyakan untuk masalah KTP terus gue juga ditanyakan juga nama gue nama lengkap gue ya terus google adsense dan dia menanyakan dimilainya justru dia tidak menanyakan nomor resi memang karena disini gak ada resi ya gak ada nomor resi udah akhirnya gitu dia datang langsung ke bagian gudang customer service-nya gue disuruh tunggu sebentar dulu karena prokes jadi gue cukup jaga jarak jadi dia ke gudang gak lama kok gak pake berjam-berjam menunggu ya 10 menit dia datang lagi ya kan ketemu gue langsung dan dia aneh keren loh keren ya dia nyamperin gue gue lagi asik duduk duduk di tempat ini biasa bangku pengunjung dia nyamperin Pak Ivan ya ya mohon maaf pak dibanyak untuk suratnya belum ada nanti bapak kalau bisa datang seminggu lagi ya seminggu atau dua minggu lagi dah datang lagi atau lebih mudahnya bapak bisa hubungin nomor kurir jadi gue dikasih nomor kurir nomor telepon kurirnya itu langsung ya yaudah akhirnya ya kan gue balik lagi Alhamdulillah udah dapet dong di banyak damar yang dapet nomor yaudah Alhamdulillah udah tenang nih balik lagi tapi masuk sekitar 3 hari 4 hari gue gak sabaran lagi gue gak sabaran lagi loh gimana kok lama ya udah gue pengen datangin di kantor pos eh gue baru inget oh iya kan dikasih nomor WA ya kan akhirnya gue telpon deh eh gak telpon loh WA chatting bener asli gue chatting WA ya gue nanyakan itu ya Pak ini gimana pak jadi mohon maaf jadi gue pas biasa bahasa perkenalan gue jadi bahasanya bahasa aneh sih jadi pakai bahasa perkenalan selamat siang nama saya Ivan Sandroy ya alamat saya disini-sini mohon maaf pak kira-kira amplop saya sudah sampai belum nah biasanya si orang resi itu sendiri ya bagian eh resi lagi si bagian kurir ini sendiri pasti nanyakan Pak nomor resinya berapa ya kan kita langsung itu amplop google adsense pak oh sudah paham dia tuh langsung hari ini pasti tanya mau ditunggu pak nanti saya cek ya kan nah udah akhirnya pas hari ininya biasanya kan langsung datang ke rumah bro dia anterin tuh sama resinya kalau kantor postnya keren kan keren kan ini cara kita cara kita untuk membantu saling mengingatkan karena kenapa nama juga kurir ya nama juga manusia gitu loh ketika dia datang kesini mungkin gak ada kita ya terlewat dulu masih ada kiriman lagi bro ya yang dikirim bukan kita doa yang dikirim itu banyak dia kalau misalnya lo liat dong orang-orang kurir itu sendiri bawa barangnya berapa banyak ya gitu loh kita saling mengingatkan aja dengan bahasa yang enak untuk mereka alhamdulillah kok diantar sampai ke rumah bro diantar sampai ke rumah dan gue tuh lagi gak ada di rumah jadi kan itu langsung diingin untuk ada orang rumah yang nanggep dalam artian yang nanggepin untuk upload gue nah jadi intinya untuk disini google adsen ya sorry di google adsen ini sendiri yang datang sama gue ya tuh ya tuh di google adsen ini sendiri ya ternyata ini adalah verifikasi alamat yang menyatakan bahwa alamat lo yang lo ajukan itu benar sesuai dengan data yang lo kasih itu bisa KTP bisa kakak bagi KTP ya selama ini pokoknya kasih KTP yang benar-benar sudah resmi ya KTP yang resmi ataupun SIM ya jadi gue karena KTP gue gue gak tau di belanya KTP gue ternyata belum bisa diajukan untuk disini gue akhirnya pake SIM cepet langsung saat itu juga akhirnya gue pake alamat pake alamat SIM nah udah gitu gue verifikasi disini kan disitu udah ada tulisannya jadi verifikasi alamat verifikasi alamat sudah oke barulah verifikasi pembayaran hmm verifikasi pembayaran itu sendiri adalah lo boleh mengajukan nomor rekening lo bebas banknya ada disitu ada pilihannya ya nanti setelah kayak gitu ini gue jadi disini itu dapet nanti lo verifikasi penggaya pembayaran lo ajukan nomor rekening lo ajukan semuanya ya valid atau enggak ketika udah valid nanti lo akan dikirimkan ya dikirimkan tiga angka ke nomor rekening lo gunanya apa bahwa tiga angka nomor rekening ini sendiri adalah untuk ya mengakses lagi ya kan gue gak tau bahasanya apa sih intinya kalau bagi saya bahasa gue dibelanya nanti tiga angka itu sendiri dimasukkan nomornya tuh ya untuk nomor akses kayak kode lah dibelanya kode dimasukkan dan alhamdulillah peng sudah bisa digunakan ya buat lo semua para pejuang tetap fighting tetap fighting ya tetap fighting kalau untuk masalah ini kalau misalnya lo sudah mendapatkan emailnya gitu kan langsung aja gak apa-apa lo datang di kantor pos dengan bahasa yang enak ya gue kasih tau dengan dengan bahasa yang enak gitu loh orang Indonesia itu punya adat ya dengan bahasa yang enak ya pasti nanti lo akan dikasih dengan ramah tamannya Indonesia itu seperti apa ya tetap berjuang tetap berjuang untuk selanjutnya itu sendiri ya gue tinggal menunggu lagi nanti nih untuk pembayaran karena kan kalau gak salah youtube itu sendiri bisa mencarikan ketika penghasilan kita itu sendiri minimalnya itu adalah 1.300.000 1.300.000 oke ya kira-kira ada pertanyaan apa kirim aja di komen nanti gue bantu deh gue bantu jawab lah gitu ya dengan cara gue loh ya mohon maaf dalam artian gue ini dibilangnya bahasa-bahasa gue itu sendiri bahasa-bahasa yang orang-orang ya bukan-bukan orang ini maksudnya orang-orang pintar gitu loh ini dengan bahasa gue dengan bahasa tongkrongan aja ya mudah-mudahan lo paham maksud gue mudah-mudahan lo paham banget dengan bahasa gue ya gitu loh intinya ya untuk dapatkan ini sendiri jangan patah semangat oke ya selanjutnya jangan lupa subscribe-nya dan komen-nya loncengnya diaktifkan yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sorry Terima kasih.